Jadikan Bilkis Muhrim Om, seorang pria yang bangun tengah malam karena ia tak bisa tidur disebabkan bayangan seorang gadis kecil dan manis. Yang selalu hadir di pikirannya, ia melirik jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Ia pun langsung bangkit keluar dari kamarnya, perlahan namun pasti ia membuka pintu kamar sang anak yang dimana gadis tersebut ikut tidur di dalamnya. Cantik, Gumam Kemal. Ya, ternyata pria itu adalah Kemal. Ia ingin sekali mencium kening Bilkis namun ia tak berani karena takut dosa dan hilaf. Hingga Kemal hanya mencium kening anak-anaknya saja. Cuk-cuk, mimpi indah jagoan papa. Bisik Kemal pelan mencium kening Twins Bay, ia pun bangkit ringan keluar. Bilkis tidak dicium. Ucap Bilkis membuka matanya lebar karena memang dia juga tak bisa tidur karena terus terbayang wajah Kemal di kepalanya. Kamu belum tidur? Ucap Kemal terkejut melihat Bilkis yang bangun dan bangkit dari tidurnya, duduk menatap Kemal dengan bersandar di tepi ranjang. Belum? Bilkis tidak bisa tidur. Jawab Bilkis pelan agar Twins Bay tidak bangun. Kenapa? Apa tidurmu kurang nyaman karena mereka? Tanya Kemal tak anak hati namun Bilkis menggeleng cepat kepalanya. Bukan karena itu. Terus karena apa? Tanya Kemal serius. Karena om selalu hadir di kepalanya Bilkis hingga Bilkis gak bisa tidur om. Bilkis rindu. Bilkis pengen tidur sama om. Ucap Bilkis lugas ia menatap sayu ke arah Kemal membuat pria duda itu menelan ludahnya. Kak, kamu jangan ngomong yang bukan-bukan. Nanti kalau ada yang dengar gimana? Bisa salah sangka mereka terhadap kita. Ucap Kemal gugup dengan wajah memarah tak berani menatap Bilkis lagi. Bilkis serius om? Bilkis pengen tidur sama om. Ucap Bilkis sekali lagi menatap Kemal dengan mata pupu esnya. Bilkis, kamu ini bukan muhrimnya saya. Jadi kita tidak boleh tidur seranjang. Ucap Kemal menghalai nafas beratnya. Karena jujur di satu sisi Kemal juga sangat ingin tidur dengan Bilkis. Namun di sisi lain ia tak mungkin melakukan hal yang dilarang oleh agamanya. Kalau begitu jadikan Bilkis muhrimnya om. Ucap Bilkis sungguh-sungguh menatap serius ke arah Kemal. Kemal terdiam di saat mendengar ucapan Bilkis. Yang secara tak lain Bilkis mengungkapkan perasaannya pada Kemal. Dan Kemal tahu itu sedari awal bahwa Bilkis menyukainya. Namun dia masih enggan untuk menerima Bilkis dalam kehidupannya. Entahlah. Ia hanya masih trauma akan masa lalunya. Ia masih takut bila suatu saat nanti ia kembali bangkrut. Dan Bilkis juga pergi meninggalkannya seperti rosa. Dan Kemal tak akan sanggup lagi bila itu terulang kembali. Bilkis, menikah itu bukanlah suatu hal yang gampang. Menikah bukanlah suatu hal yang bisa dilakukan berkali-kali dalam hidup. Menikah itu butuh komitmen. Harus ada perasaan yang namanya saling mencintai dan menyayangi. Kamu itu masih muda. Masa depan kamu masih begitu panjang. Dan satu hal yang kamu pahami. Kalau kamu itu masih gadis. Tidak pantas dengan saya yang dudu dua anak. Masih banyak mimpi-mimpi yang harus kamu gapai. Jelas Kemal panjang lebar mencoba memberi pengertian pada Bilkis. Lalu bagaimana jika mimpi Bilkis menikah dengan om? Bagaimana kalau mimpi Bilkis hidup selamanya bersama om? Bagaimana kalau mimpi Bilkis yang ingin menua bersama om? Bagaimana? Apa Bilkis juga harus mengejar mimpi Bilkis itu? Atau berhenti mencari mimpi yang lain? Sarkas Bilkis pelan menatap serius ke arah Kemal. Dek, dek, dek. Hati Kemal begitu berbunga-bunga mendengar ungkapan cinta dari Bilkis. Jantungnya berdetak kencang namun ada kebimbangan di dalam hati Kemal. Ia masih trauma akan masa lalunya. Kamu? Eww. Brian melenguh membuat Bilkis langsung mengelus kepala Brian dengan lembut. Tidurlah. Ada mama di sini sayang. Ucap Bilkis pelan dan itu diperhatikan oleh Kemal. Pergilah om. Karena Bilkis sudah tahu jawabannya. Ucap Bilkis datar ikut tidur kembali memeluk Brian dan Brian. Baiklah. Good night little girl. Ucap Kemal pelan. Tersenyum lembut. Ia segera keluar dari kamar Twins Bay, menyisakan Bilkis yang mukanya memarah menahan amarah. Bilkis tahu kalau om masih trauma akan masa lalu dan Bilkis akan berjuang untuk menghapus trauma itu. Bilkis akan buat om mencintai Bilkis hingga setelah itu om sendiri yang mengajak Bilkis menikah dan jikalau saat itu tiba jangan harap keluar kamar selama seminggu. Karena Bilkis akan menghukum om di atas ranjang. Batin Bilkis menyeringai. Ia begitu kesal karena Kemal belum mau menerimanya dan ia juga kesal karena tidak bisa tidur malam ini. Ia berjanji bila nanti mereka menikah, maka Bilkis akan menghukum Kemal dengan cara membuat Kemal tidak bisa tidur selama seminggu di atas kasur. Hehehe, sistem reproduksi tak akan lama lagi Bilkis akan mencobanya. Batinnya lagi. Pagi harinya Bilkis bangun cepat, ia menyiapkan semua kebutuhan Twins Bay dengan handal, bahkan ia sendiri yang memandikan mereka. Meski kedua bocah itu malu-malu kucing, namun mereka senang karena apa yang mereka impikan terwujud juga. Bahkan Bilkis menyiapkan bekal untuk mereka berdua walaupun bukan Bilkis yang memasak. Mah, kami masuk dulu ya. Cuk, Assalamualaikum. Ucap Brian tersenyum senang mencium pipi Bilkis. Cuk, terima kasih ma karena udah bantu kami tadi. Ucap Brian tersenyum polos. Oh tentu sayang, itu sudah kewajiban mamakan sebentar lagi mama juga bakal menikah dengan papa kalian. Jadi otomatis setiap harinya mama akan membantu kalian siap-siap untuk ke sekolah. Ucap Bilkis tersenyum manis dan tak lupa ia memberikan wing kepada Kemal yang berdiri di sampingnya. Ingat pak, jika papa masih berlama-lama untuk menikahi mama, jangan salahkan Brian kalau nanti bakal nikung papa. Atau bisa jadi ada orang lain yang ikut menikung papa, karena papa tahu sendirikan mama masih cantik dan muda. Jadi papa harus gercep seperti Valentina Rossi. Ucap Brian serius dengan berdecak pinggangnya, membuat Kemal tak habis pikir bagaimana anaknya yang satu ini mempunyai pikiran seperti kakek-kakek saja. Boy, kau tahu dari mana tentang tikung-menikung itu, Heng? Tanya Kemal mensejajarkan tingginya dengan Brian. Brian tahu dari grandpa, kata grandpa kita sebagai laki-laki kalau mempunyai wanita yang kita cintai, harus cepat mengungkapkan perasaan kita kalau perlu ajak dia menikah, karena bisa jadi wanita tersebut besoknya menjadi istri orang, pa. Jawab Brian jujur. Bilkis yang mendengarnya pun hatinya berbunga-bunga karena kunci utama untuk mendapatkan hati Kemal sudah dia dapatkan. Tinggal bagaimana caranya ia membuka hati Kemal. Ting, ting, ting. Bunyi bel sekolah membuat Twins B langsung berlari meninggalkan Bilkis dan Kemal di depan pintu gerbang. Ayo, saya antar kamu pulang. Bilkis bisa pulang sendiri, om. Naik teksi karena Bilkis juga ada keperluan lainnya. Bohong Bilkis karena dia sudah dijemput oleh om Yogi. Baiklah, ini buat ongkosnya. Ucap Kemal memberikan uang ratusan sepuluh lembar untuk Bilkis membuat si empunya menaikkan alisnya. Ongkos? Tanya Bilkis bingung. Iya, apa kurang? Mau saya tambah? Tanya Kemal kembali membuat Bilkis menggaruk pipinya yang tak gatal. Uang segini mah satu persen dari uang jajan Bilkis perharinya. Batin Bilkis tersenyum kecut. Cukup kok om? Terima kasih. Ucap Bilkis tersenyum polos membuat Kemal mengangguk kepalanya. Baiklah, saya pergi dulu ya. Dan nanti sore kamu balik lagi ke perusahaan saya, oke? Ucap Kemal lembut dan diangguki oleh Bilkis. Setelah kepergian Kemal, om Yogi langsung datang menjemput Bilkis pulang. Ia menatap uang yang diberikan oleh Kemal dengan senyuman di wajahnya. Setidaknya ia akan menyimpan uang ini sebagai bukti bahwa Kemal menyayanginya. Apa Nona sangat senang karena diberi uang satu juta? Tanya om datar. Ia, Bilkis senang karena itu artinya om tampan menyayangi Bilkis. Ucapnya ceria merebahkan kepalanya di pangkuan om Yogi. Bukan menyayangi Nona, tapi kasihan karena Nona mirip orang miskin. Batin om Yogi seraya mengelus kepala Bilkis dengan lembut. Bilkis PS Rosa Seorang laki-laki tampan duduk di kursi kepesarannya Ia begitu serius mengerjakan pekerjaan namun tak jarang wajahnya tersenyum-senyum sendiri dikala mengingat ucapan sang gadis yang beberapa minggu ini ia kenal. Jadikan Bilkis muhrim om Ah, kenapa aku jadi begini ya? Masa iya sih dia benaran suka sama aku? Secara aku duda anak dua. Tapi, ya bisa jadi juga secara aku mempunyai wajah yang tampan, tubuhku tinggi, badan kekar, perut kotak-kotak, wajah yang masih muda. Walaupun umur mau 30, gumam Kemal pada diri sendiri, ia menggigit pulpennya menambahkan kesan seksi pada dirinya membuat Ray jengah. Tuan, apa Anda sedang jatuh cinta pada Nona Bilkis? Tanya Ray spontan membuat Kemal terkejut. Bagaimana kau tahu? Eh, maksudnya? Sudahlah Tuan, tidak usah mengelak lagi, karena saya begitu kenal dengan Anda. Ucap Ray karena bagaimanapun mereka berdua sudah seperti saudara karena dibesarkan bersama. Entahlah Ray, hatiku hanya begitu senang ketika melihatnya dia begitu manis, polos, dan agresif. Aku baru pertama kali bertemu dengan gadis yang seperti itu. Ucap Kemal jujul seraya tersenyum mengingat Bilkis yang belak-belakan, menyatakan perasaannya pada Kemal. Ya, kau benar Mal, dan saranku cobalah untuk membuka hatimu kembali Mal, biarkan gadis polos itu mengisi hatimu yang kosong dan juga anak-anakmu begitu menyukainya. Aku yakin dia bisa menjadi stepmom yang baik untuk mereka Mal, meskipun dia ikutan bar-bar seperti anak-anakmu, jelas lain memberi saran pada Kemal sebagai seorang sahabat. Aku takut masa lalu terulang kembali Ray, ucap Kemal menghala nafas berat. Mal, jangan jadikan masa lalu yang menyakitkan itu sebagai cerminan masa depanmu. Karena hidup selalu berjalan seiring waktunya, Mal. Kau harus bangkit, Mal. Jangan sampai kau menyesal di kemudian hari. Bilkis adalah gadis muda yang penuh dengan sejuta pesona. Siapapun bisa jatuh hati kepadanya, Mal. Kau beruntung bisa dicintai oleh gadis muda itu tanpa memandang statusmu yang duda dua anak. Kemal hanya diam saja dan mendengarkan dengan baik setiap ucapan Ray. Sudah beberapa orang menyuruhnya untuk membuka hatinya untuk Bilkis dan sudah beberapa orang pula mengatakan padanya agar Kemal jangan sampai menyesal di kemudian hari karena mengabaikan perasaan tulus Bilkis. Ray keluar dari ruangan Kemal, membuat seorang wanita cantik yang tak lain adalah Rosa bisa masuk karena sedari tadi ia mendengar pembicaraan kedua sahabat itu. Hatinya bergemuruh, matanya memarah ia bersembunyi di saat Ray keluar tadi. Cek lek, apa? Lagi Ray, tanya Kemal tanpa menoleh. Tuk, tuk, tuk. Suara sepatu heihels Rosa terdengar di telinga tajam Kemal. Ia segera menoleh dan matanya terkejut melihat Rosa berjalan dengan mata yang memarah seperti menahan amarah. Ada apa, Ems? Ucapan Kemal terpotong dikala Rosa duduk di pangkuannya dan langsung mencium rakus bibirnya. Ia berusaha melepaskan ciuman panas itu namun sangat susah karena Rosa menarik tengkuk Kemal dengan erat sedangkan kakinya ia menahan tubuh Kemal yang ingin beranjak. Lidah Rosa berusaha menerobos masuk ke dalam rongga mulut Kemal namun susah karena Kemal menutup rapat mulutnya. Kau hanya milikku, Mal. Milikku. Seorang batin Rosa. Sudah lima menit mereka berciuman namun Kemal maupun Rosa tidak ada yang merasa kehabisan napas karena mereka berdua sama-sama ahli dalam berciuman. Mereka bisa bernapas sambil berciuman berulang kali Kemal mendorong tubuh Rosa namun tidak bisa. Mungkin itulah kata orang bila wanita sudah marah maka tenaganya lebih kuat berkali-kali lipat. Di tengah cuman panas itu sepasang mata yang melihatnya memancarkan amarah yang besar tadinya ia masuk ingin memberikan kejutan buat calon imamnya karena ia datang lebih awal dari perjanjian namun matanya terkejut di saat ia membuka pintu melihat kedua insan itu sedang berciuman panas. Sepasang mata itu adalah mata Bilkis. Ia berjalan dengan napas memburu dan langsung menjambak rambut Rosa sehingga cuman panasnya dengan Kemal terhenti. Ah, apa yang kau lakukan? Teriak Rosa marah sedangkan Kemal ia cukup terkejut karena melihat Bilkis yang tiba-tiba datang. Hatinya gunda dikala melihat Bilkis yang sepertinya sangat marah. Beruk, Rosa jatuh dari pangkuan Kemal karena Bilkis menjambak rambutnya dengan kencang sehingga membuat Rosa terjungkal ke belakang. Namun tangan Bilkis tetap tak lepas dari rambut Rosa. Apa itu? Bilkis tidak tahu tapi yang Bilkis tahu sekarang adalah bagaimana mengusir Nenek sihir sepertimu dari kehidupan calon suami Bilkis. Teriak Bilkis marah. Ia jujur karena tidak tahu apa itu Jalang karena ia tak pernah mendengarnya. Sialan, calon suami katamu ha? Dia itu suamiku Jalang? Bentak Rosa ikut menjambak rambut Bilkis. Apa yang kalian lakukan? Hentikan sekarang. Teriak Kemal marah. Diam. Teriak Rosa dan Bilkis bersamaan membuat Kemal menelan ludahnya karena tatapan memburu dari kedua wanita itu sangat mengerikan. Gelik. Inilah maksud dari marahnya singa betina. Batin Kemal menelan ludahnya. Apa maksud Tante ha? Tante itu cuma mantan istri Om Tampan. Tante itu sudah jadi mantan dan tepat mantan adalah sampah. Jadi buat apa sampah seperti Tante balik lagi ha? Teriak Bilkis semakin mengeratkan cengkraman tangannya. Sampah juga bisa didaur ulang. Jalang. Bentak Rosa menendang kaki kecil Bilkis namun sebelum itu Bilkis sudah duluan menginjak kaki Rosa. Sampah yang didaur ulang itu sampah berkualitas tinggi. Sedangkan Tante itu adalah sampah berkualitas rendah yang tak lain adalah sampah yang keluar dari tubuh bagian belakang manusia. Tinja. Banta Bilkis membuat Rosa semakin marah. Ia segera membenturkan kepala Bilkis ke ujung meja Kemal namun buk. Ah. Om Tampan. Mal. Teriak keduanya di kalah tangan Kemal yang menjadi penghalang antara kepala Bilkis dengan ujung meja sehingga tangan Kemal yang terluka. Secepat mungkin mereka menghampiri Kemal. Mal. Maaf. Ucap Rosa merasa bersalah. Ingin menyentuh tangan Kemal namun dengan segera Kemal menepisnya. Keluar Rosa. Ucap Kemal pelan berusaha menahan amarahnya. Tapi Mal. Aku mohon Rosa keluar sekarang. Ucap Kemal sekali lagi membuat Rosa keluar dari ruangan tersebut. Dimana kotak obatnya om. Ucap Bilkis ingin menangis karena melihat Kemal terluka. Kemal hanya menunjukkan ke arah lemari kecil yang bergambar palang merah di situ. Ia enggan untuk bersuara. Bilkis langsung mengambil kotak obat dan membawa Kemal duduk di sopa. Ia mengobati luka Kemal dengan telaten. Kemal masih bungkam tidak berbicara. Ia bahkan tak menatap ke arah Bilkis. Apa om marah sama Bilkis? Tanyanya setelah mengobati tangan Kemal. Terima kasih. Terima kasih.